Gua mau nanya nih, kan dosa lu ditebus, Yesus nebus dosa, Yesus nebus dosanya Jaislin, nebusnya ke siapa? Tuhan, menebusnya ke Tuhan dong, dosanya kita kan ditebus dilunaskan kan, kan ada pelunasan Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah? Iblis Jadi kalau lu berdosa, berarti Yesus nebus dosa ke siapa? Iblis Nah ini nih, pengetahuan baru ini Pernah baca kan? Ayat itu pernah baca kan? Upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah Iblis Nah kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Iblis, bener Ya Donditan, memang logikamu itu logika yang parah, parah banget Tapi ya janganlah nipu orang dengan cara itu Sekarang saya tanya kamu, kalau misalnya menebus dosa itu kepada Iblis karena Iblis adalah penguasa maut Pertanyaan saya, ketika kamu memukul orang lain, kemudian dilaporkan ke kantor polisi Kemudian kantor polisi dituntut supaya kamu membayar denda karena kamu sudah memukul orang Dendamu dibayarkan ke siapa? Dendamu dibayarkan ke polisi atau orang yang kamu pukul? Ya pasti kepada orang yang pukul, karena kenapa? Hutang, hutang pemukulan itu kepada orang yang dipukul Tetapi memang secara ofisial kamu harusnya dimasukin di penjara Jadi penjara adalah hukuman yang disediakan untuk orang yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya Sekarang neraka, neraka atau maut memang dikatakan bagaimana sementara ini penguasa maut adalah Iblis Tapi Iblis juga akan dihukum selama-lamanya di tempat atau maut itu Tapi secara fakta pemilik dari maut itu sendiri adalah Allah Allah menyediakan maut itu untuk orang-orang yang berhutang dosa Yang melakukan dosa dan berhutang pelunasan kepada Allah Sehingga Yesus memberikan nyawanya melunasi hutang itu kepada Allah Bukan kepada Iblis Sehingga seseorang yang tidak membayar lunas pelanggarannya kepada Allah Maka dia akan di neraka Membayar pelunasan atas hutang dosa itu kepada Allah Maka dia akan masuk ke surga Sehingga benar apa yang dikatakan Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jadi logikamu, logika rendahanmu Itu gak usah kau pakai untuk menyesatkan banyak orang Karena logikanya penyesat itu memang ada Tapi celakalah orang yang karenanya penyesatan itu ada Dan yang menyesatkan itu sederhananya adalah siapa? Iblis Jadi dondi, bertobat Sebab kerajaan Allah sudah dekat Jangan sampai kamu menyesal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya Channel yang mengedukasi dan menghibur Para Polikardus teman-teman ya Para Polikardus ini sedang kejang-kejang Karena ada lagi Mualaf cerdas Mualaf luar biasa Dari etnis Cindo Ya, Kina Indonesia Cindo Jadi ada seorang wanita Yang bernama Jesseline Thea Lestari Yang memutuskan untuk mualaf Padahal sebelumnya Secara pelayanan Pemahaman kekristianannya Sudah sangat luar biasa Bahkan Jesseline adalah worship leader Ya, worship leader Di gerejanya Jadi worship leader itu adalah Kepala penyembahan Ya, kepala penyembahan Di sebuah gereja Yang mendoakan orang Yang bawa lagu pujian penyembahan Gitu Bayangkan Dia yang Melakukan pujian penyembahan Setiap hari di gereja Ini malah memutuskan mualaf Dan tentu saja Kesaksian Jesseline ini Membuat banyak Polikardus ini Kejang Banyak Polikardus yang ngamuk Teman-teman Ya Salah satunya Andre Tunggal Dan Antek-Anteknya Apalagi kita tahu Andre Tunggal ini Dari etnis Cindo juga Jadi tentu saja Dia sangat marah Kalau melihat Ada Cindo-Cindo lain Yang memutuskan mualaf Ini bahaya Bagi ajaran mereka Ini bahaya Bagi imeks agama mereka Kan begitu Jadi dia menganggap Waduh ini Kalau udah Chinese yang mualaf Kacau ini Ya Bahaya Lama-lama nanti Chinese-Chinese yang lain Juga terpengaruh Kan begitu Apalagi kita lihat ya Makin hari Makin banyak Dari etnis Chinese Yang memutuskan mualaf Banyak sekali teman-teman Yang sebelumnya ya Itu Agak susah Kalau kita lihat Karena memang Chinese Kalau sudah mualaf itu Biasa dikucilkan Biasa disingkirkan Dari sekelnya Tetapi sekarang Makin hari Yang Chinese-nya Yang banyak mualaf Tentu saja ini Membuat Andre Tunggal And the gang Ngamuk Kejang-kejang teman-teman Ya Saya kasih nampak Contoh-contohnya Jadi dari beberapa Hari yang lalu Memang saya Dikirimin link ya Dikirimin video-video Bagaimana Kejang-kejangnya Polikardus-polikardus Contohnya Andre Tunggal Bahkan dia mengakui Bahwa mualaf jeselin Ini membuat Oten-oten kepanasan Kan begitu Membuat oten-oten Kepanasan Tantrum Kan begitu Terus dia buat lagi Satu hari yang lalu Tiga fitnah bodoh Terhadap ajaran Kristen Wah Ya Terus kalian lihat Ini channel Elia Miron Elia Miron juga Membahas Donditan dan jeselin Kan begitu Terus Didit Yuli juga Gak mau ketinggalan Ya Tante Didit Yuli Juga ikut Membahas Ngawurnya gak ada obat Gitu kan Worship leader Singer Langsung jadi pendeta Ya iyalah Biasanya gereja Kalau ada worship leader Yang pelayanannya Luar biasa Yang dia lihat Kapasitasnya Sudah Mumpuni Itu diangkat Jadi pendeta Itu udah Lumrah Udah hal yang biasa ya Di tempat Didit Yuli aja yang gak ada Karena mungkin Jemaatnya sedikit Gerejanya lambat Buka cabang Sedangkan di gereja-gereja Yang pertumbuhannya Kencang Biasanya Worship leader itu Langsung diberikan Kesempatan Untuk jadi pendeta Karena kekurangan Pendeta Kekurangan gembala Saking kencangnya Pertumbuhan gereja Kok pertumbuhan Gerejanya kencang Karena gereja tersebut Atau denom tersebut Sinode tersebut Melihat Wah disebelahnya Ada gereja GBI Wah ada HKBP Udah buka cabang juga Jadi setiap dia lihat Ada gereja lain yang sukses Dia akan buka cabang Sinode tersebut Di sana juga Dan dia butuh Pendeta-pendeta baru Pendeta-pendeta Yang masih muda Yang energi Untuk melawan gereja yang lain Jadi memang Persaingan antar gereja itu Keras Sehingga mereka membutuhkan Banyak pendeta-pendeta baru Dan yang biasa dinaikkan Ya worship leader Ya Omsel leader CG leader Nah itu yang biasa dinaikkan Yang pandai ngomong Nah kalau Polikardus ini Biasanya cocok Karena jago bacot gitu ya Polikardus ini cocok Karena mereka Jago mempengaruhi orang Dan bacot-bacot Dan kalian bisa lihat Louis Prasetyo ya Bikin judulnya Sesama iblis Saling menyesatkan Wah ngamuk dia teman-teman Dia katakan Sesama iblis Saling menyesatkan Jadi Kehadiran Jesseline ini Benar-benar membuat Polikardus-polikardus ini Kejang-kejang Benar-benar membuat Mereka ini terguncang Teman-teman Jadi bisa dibilang Jesseline ini Satu sosok fenomena Untuk Tahun 2024 ini ya Seorang muhalaf Luar biasa Yang membuat Polikardus ini ngamuk Dan saya sudah Komunikasi juga Dengan Jesseline Ya saya sudah WA Saya minta Waktunya ya Saya minta Kesempatan Untuk bisa berdiskusi Walaupun kemarin Dia suruh saya Ketemu langsung gitu Di tempat Kodondi Cuman karena jauh Dan yang kedua Ini lagi puasa Jadi Saya kurangi Gerak-gerakan Yang gak perlu ya Karena kalau siang-siang Banyak gerak Nanti cepat haus Jadi Kita putuskan Nanti dulu lah Nanti kita mungkin Cari kesempatan Book berbareng Sekaligus ngobrol Dengan Jesseline Dan saya sudah Lihat ini Ternyata memang Kemampuan dia Pemahaman dia Tentang kekristenan ini Luar biasa Kesadaran dia Tentang ajaran kristenan ini Luar biasa Teman-teman Sehingga Kalau dia memutuskan Mualaf Yaitu karena Hasil pencarian dia Hasil setelah dia Mencari tahu Kebenaran Seperti Yang dia sampaikan Di video ini Teman-teman Sampaikan ke Jumaat kan Pemikirannya berbeda Kalau Jumaat kan Bilangnya kan apa Kalau setiap awal bulan Kan pendeta kan Membacakan Malaiknya 3 ayat 10 Untuk Ya Semacam Bawalah seluruh Persembahan-persembahanmu Kepada Rumah Tuhan Ada juga Selain persembahan Ada persembahan sulung Ada Itu buah sulung Buah sulung Orang yang baru pertama kali kerja Gajinya semua ke Berarti dia modal 2 bulan Berarti ya Eh juga buah sulung Itu dilakukan setiap awal tahun Ada ya Setiap awal tahun Jadi artinya Sebenarnya Tradisi ini adalah Tradisi-tradisi orang Yahudi Orang Israel Ya Mereka melakukan itu Dalam konteks Ya memang mereka Sebagai bangsa Israel Tetapi kenapa Yang seperti itu Masih dilakukan Tetapi sunat hatinya Eh sunat fisiknya Kenapa gak dilakukan Tidak Mereka mengklaim Misalnya sunat itu kan Hanya dapat pada orang Islam Dan orang Yahudi kan juga sunat Oh tapi mereka mengklaim Banyak Kerja-kerja mengklaim juga Nah Sekarang tidak perlu sunat fisik Itu ajaran Yesus Apa ajaran Paulus Paulus Karena Yesus Ada yang menyebutkan Harus wajib Sebenarnya lebih wajib untuk Kristen Karena Yesus 8 hari Sudah sunat Iya kan Tapi kan tidak dibacakan Tidak dibacakan Gambang-gambang Bisa dibacakan Itu kan Lukas 2 Itu banyak Cuman maksudnya kan gini Paulus Itu kan memang Dia mengangkat dirinya Sebagai rasul Untuk orang-orang Non-Yahudi Jadi buat orang yang Non-Yahudi Yang tidak harus hidup Di bawah kumtorat Paulus bilang apa Kalau lu sunat Sunat itu gak berarti Eh matinya Yesus Di atas kesehat itu Gak berarti Malah dekat-dekat Tapi Egen Paulus kan mengangkat dirinya sendiri Sebagai rasul Sebagai rasul nih Masa presiden bisa mengangkat dirinya sendiri Sebagai presiden Logiknya dimana Oke Jadi waktu Yeslin Tadi kan udah Masalah Apa namanya Perkuluhan Terus kemudian Penebusan dosa Konsep ketuhanannya Yesus Waktu itu juga sudah dianggap Udah Gak bisa diterima lagi Karena Yesus berdoa kepada Bapak Bapak Di surga Betul Berarti gak terima trinitas Tidak Kita gak bisa mengerti Saat kita menanyakan juga Pertanyaan yang berjawabannya Akan mengacu Menembak kita Tidak punya iman Karena imannya harus ditumbuhkan Harus dibina Harus di Give food gitu loh Supaya dia itu berkembangnya kuat Jadi bisa survive Against everything Tapi kalau kita nanya Terus di bilang Aduh kamu kurang beriman Gimana cara bisa Ngembangin iman Saya datang ke gereja Posisinya Memang saya belajar teologi Adalah Supaya saya mengembangkan Iman saya supaya kuat Tapi kenapa malah You ask me to Kind of life You know Ya udah Kamu pretend to understand You understand or no Itu masalah lain Kan salah Pernah ikut kayak Semacam sekolah teologi gitu Pernah Di gereja Di gereja Sampai level apa tuh Saya level Saya yang satu tahun Saya kan pendidikan Kalau misalnya dia lewat dua tahun Itu bisa jadi pendidikan mudahan Itu kan dari Ya dari Senode gerejanya Bisa membuat gereja di PDM Untuk gereja-gereja dia Nanti kalau kita sudah Sudah berpengalaman Kita bisa menaik PDRT Cukup mudah sebenarnya Kalau bukan STH ya Kalau bukan STH nya Tapi ya begitu Pas awalnya saya Saya belajar teologi Terus kalau saya tanya Atau apa Masuk ke cerana antikris Langsung masuk ke cerana antikris Terus dimasukin Terus saya tanya Ah Saya tanya masalah ala Bapak Terus dijawab Ya sudah Mari kita baca alkitab Oke dong Ben Baca alkitab Tua dulu Malah jangan doa Jangan doa Kalau kita uj Biasanya kita baca alkitab Dia buka Tapi akhirnya tidak ada Tulisan ala Bapak nih Yang saya tanya ala Bapak Jadi jelasin dong Saya apa pengertian ala Bapak Tidak Yang dikatakan ini berkata Ini berkata Ini berkata Bapak Saya nanya ala Bapak Jawab aja Apa Kalau mau kasih ayatnya Berarti harus ada ala Bapaknya Penjelasan dong Atau misalnya yang berkait Dengan ala Bapak Oh ala Bapak tuh seperti apa Bagaimana cara kamu mengerti Atau something yang mengacu kepada The description of ala Bapak Supaya kita mengerti Kan kita gak membentuk Pendeta-pendeta yang pintar dong Kalau pendeta-pendetanya aja Dibinanya dengan Kamu nanya apa Jawab apa Jadi apa pendeta yang karyeran Jadi gara-gara nanya Dia gak bisa jawab Terus Enggak langsung bisa Sebelah antikrus Tapi kamu lanjut Lanjut aja Gak apa-apa Tapi saya gak mau lanjut Saya cuma memenuhinya Sebagai kriteria Yang penting saya masih bisa Main musik ke atas Karena itu salah satu percanaan Ya Karena seorang musisi senior Oke Tiga tahun Atheis ya berarti Atheis Tapi saya baru saja Pas akhir-akhir ya Karena saya segera Anggap psikolog Oh gitu Jadi it's like this When you cannot pray When you cannot believe in your God Kita kehilangan Namanya peace Kita hilang Oke There is gini Money and then pleasure And then fun and everything Yang happy-happy dunia ini Tidak bisa meng-cover Our needs of heart Oke Kayak kebahagiaan And happiness And peace Itu tidak bisa dapatkan Tapi punya semuanya Tapi saat kamu pulang ke rumah itu You can't sleep You can't eat You can't do anything Terus kamu merasa Kayak hidup ini hampah Barang itu Perlu di-fulfill Dulu Gimana saya Walaupun tipis nih Tipis Itu kan masih meng-fold At least there is something Based on it Nah ketika saya tidak ada Ketika saya tidak bisa pray Itu hilang Jadi saya tuh jadi orang Yang very successful In front of people Tapi in front of myself I know I don't like this life at all Oke This life means nothing for me Like empty gitu Iya like empty Tapi empty-nya tuh Empty-nya benar-benar Yang menyengsarakan kita Bahkan yang kayak bilang Oh kamu kurang cinta Atau apa Sudah kita terus Tidak bisa aku mem-fulfill It's a peaceful ourselves Peace with ourselves tuh hilang Karena itu memang For me It harus datang dari Religion Our religion harus Mem-fulfill Karena dengan kita Mempercayai sesuatu yang Higher dan ras Kita tuh tidak merasa Semua bergantian Kita pikul sendiri Berat Berat dan sakit Itu kita pikul Semuanya sendiri Nah that's when Pas akhir-akhirnya Saya baru ngerasa Saya tuh sering banget Sikolak Hanya untuk melenang handi Hanya untuk tidur Oh iya Just for sleep loh Kenapa kebelian handi Mau Salah ya Gak bisa Kita tetap harus Talk to our home Habis itu Habis kita pulang dari psikolog Minggu depan Aduh Begitu lagi Begitu lagi Sampai ya Sampai saya langganan Itu setelah Gak ke gereja Setelah tidak ke gereja Jadi saya tuh tidak Dan saya coba I try so hard to pray Tapi gak bisa Kita gak ada faith itu ya We can lie to everyone We save ourselves Karena kita ngerti We're lying gitu loh Otak kita tuh It's not very easy Untuk dimanipulate Jadi kayak orang gak jujur sama diri sendiri ya Iya gak jujur sama diri sendiri Sakit Menyakitkan Padahal kita sendiri yang sakit Nobody else know Semua orang mah Don't really care Oke Berapa tahun tadi Eh gak tau gak gereja Terus 2019 tuh Sampai 2019 Tadi Mulai 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 dari 2019 Bahas kita akhir-akhirannya Yang terakhirnya Saya perkenal Terakhiran itu juga Kita kena covid kan Di 2019 Sekarang tahun 2020 21 Udah gak Gereja tuh Online Atau gak online Awasnya coba ya Tiga minggu sekali online Tiga bulan sekali online Aku seberapa bulan sekali online Tapi online nya juga gini Ini Saya tuh udah Jadi kok online nya ada penyembahan Ada musik ada apa Terus ada kotbah kan Terus ada kekuluhan persembahan Dan lain-lain Udah langsung aja ke kotbahnya Apa Ada kotbahnya aja itu Tontonin Kalau emang gak bisa masuk Aduh gak ngerti Gak bisa doa nih Udah Kita skip Skip dulu Skip aja Itu kan bisa bersepatin kan Kita coba langsung ke bagian doa Ikutin doanya Coba diikutin Coba belajar Tetap Walaupun kita gak bisa belajar Karena prinsip kita Setidak bisa Setidak bisa kamu Kalau kamu di plug Bisa jadi Kita cobain tuh Itu loh Supaya bisa men-recover kan Gagal juga Gak bisa Jadi akhirnya udahlah Stop aja lah Dibanding perintahan Perintahan-perintahan Gak ada gunanya Jadi selama covid juga Udah akhirnya gak akib Terus akhirnya gimana Akhirnya In the 2023 Nih Harusnya Natal ya Setiap Natal tuh Biasanya kita masih Setor Yang apa-apa dong Kan banyak Tapi yang penting kamu pergi Terus Karena itu tuh Udah The very minimum limit ya Kalingnya kamu ditebus Sekalilah Kamu udah dikasih Semua yang pilih Terus kamu gak mau ditebus lagi Gak mau datang Kamu mau jadi apa Kepanggetan amat gitu ya Masih ada pasca Matal gitu ya Pasca enggak Pasca sih enggak Natal aja Yang penting kita setor Tapi yang paling destructif Because I already feel like Church is Yeah Too many Too many Too many Untrue things inside Ajar-ajar Yang we cannot understand And you keep lying to yourself Hanya untuk menyetor muka You trust in penembusan Yang you don't actually know And you don't actually trust too Jadi kan banyak Actually kita hanya Menyakinkan diri kita sendiri Jadi kayaknya orang pretend gitu ya Iya pretend We keep pretending 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 In the point dimana Kita capek pretend Ya sudah lah Ngapain pretend lagi Mungkin gak ada cowok kali Di gereja waktu itu Banyak malahan Apalagi ke ibadah pemudanya Paling gampang Tapi for what gitu For me Cowok tuh cowok Supaya kita bisa Supaya dia tuh Tidak apa yang menggantungan dia Gereja Nanti kalau misalnya GKJ 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 Saya memang tidak merasakan I don't feel the need To go to church Karena udah Stop lying to yourself Lebih parah Kamu bohong Dirimu sendiri Dibanding udah kamu bilang Oke I don't want to go Whatever happens Happens Udah Disitu saya close Itu natural track Itu satu satin natal Saya tidak datang Ada 2023 2023 natal gak datang Datang gak datang Karena kita udah capek 22 masih datang 22 masih datang 23 kita udah Udah stop Dan disitu Kita pelajari Selama-selama itu Kita cukup pelajari A lot of philosophy Especially stoic Dan juga stoic Filosofi Nah stoic Filosofi kita ikut-ikut Terus kita coba Baca-baca I think we are Little bit etis Karena sekarang Kita melepaskan Sampai ikatan terakhirnya Kita putuskan Nah in a month Or two like that Nah itu tuh Sudah satu bulan Januari Itu kita bergejolak Sekalikan 2024 2024 Kita bergejolak Sekalikan Kita merasakan Tapi we don't see That's the result Bahwa kita Left church No Itu tuh sepertinya Kondisi aslinya Kamu begitu Cuma selama ini Because you pretend 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 Dan disembuhkan oleh Bukan disembuhkan lah Diobati Istilahnya anti nyeri Kamu sakit Tanker Tapi kan tidak ada Obatnya sementara Mungkin untuk Punya kamu Jadi kamu dikasih Anti nyeri Anti nyeri Anti nyeri Tapi nyeri Dilepas Tapi gak ngobatin Sakitnya Kamu cuma Hilangin painnya aja Dalam hati kamu Rusak sebenarnya Tapi you don't want to face Nah di 2024 Saya udahlah lah Face-face aja So in the end of the time I have to face Kita gak bisa Jangan gak jelas gitu loh Terus Nah Habis kita face Kita ini Ya Hidranya People around us Ada yang muter Debat-debat Nonton debat-debat Kita mulai nonton debat-debat Terus kita lihat Lumayan nih You're in Kita yang psikolog Nonton debat Ada another way Bisa curing kita Psikolog bayar Nonton debat gak bayar Cukup online Ipad itu Terus sampai tidur Bangun tidur Kalau lagi Preparation Nonton debat Habis itu Kalau udah senggau Nonton debat Nonton 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 First as fun And secondly I feel a little bit Kayak ada pembukaan Oke Ada pembukaan Saya kan yang mereka Kepas itu kan Ayat 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 Selangur lagi Gitu kan Dan emang konsepnya Debat Jadi It's very familiar With us I like to hear your perspective I also like to improve my skills Itu juga Nah Tapi habis kita denger-denger gitu Kita juga Still try to pretend Karena kebiasaan Kita kebiasaan Kita hilang kebiasaan Kita pingin balikin lagi Kita coba pray Kita waktu itu Ada sempat kena masalah It's quite big problem Big problem Menhit kita serang mentally Kita bayar mentally down Kita pray As hard we can Malah kita tuh jadi marah Gitu Upset Marah Dan kesal Kok kamu gini lagi sih Tunggu Waktu harus berdoa Itu berdoanya kemana Ke siapa Nah itu gak tau Kita doa sekuat tenaga ya Kita mohon Kita mohon ampun Iya pasti kita pernah Kita harus mohon ampun Setelah mohon ampun Barat kita bersyukur Barat kita Men ask for something Lalu kita mohon ampun Memang apa gitu Lu ngapain sih Lu kerjain apa sih Sebenarnya ini Lu Tuhan Lu gak tau Yesus lu percaya Enggak Lu kudus lu percaya Enggak Lu ada iman gak Kayaknya sih ada Masih dikit Masih dikit kayaknya Tapi doanya ke siapa Ini iman udah secuil Sisa secuil Mungkin udah dihabis Kopek-kopek Lalu ke siapnya juga udah gak bisa Sudah hilang Terus Logik kita sudah meng-again Hati kita Berkerja sekrim Untuk dapat sesuatu Tapi karena kita Logiknya udah gak masuk Dan kita orang yang Personal itu Aku lebih bergerak dari logik Dan hati Hati-hati Tapi kalau dia tersakiti juga Gak stabil hidup kamu Hilang satu buah Nah setelah dihilang itu Mulai lah masuk Pelajaran dari Christian Dan Muslim Dimana posisinya itu Saya galau ya Saya galau karena doa Gak bisa-bisa Ini gak bisa-bisa Orang tuh kayaknya gak susah Itu gitu loh Orang ngeliat-ngeliat Tutur mata Kayaknya kusuk banget Doa gak ya Kayaknya sih doa Saya yakin tuh sepertinya doa Tapi isinya apa We don't know Kita dengaran Debat-debat Muslim And vicious question gitu First We still define question As ego As ego Yang status Tapi makin lama-lama Aduh ini masa mengawet Tapi it's open our eyes gitu loh Jadi kayak resensi Itu kayak kesimpulan Kesimpulan dari What we do in your life Itu kayak begini Abis itu Masuklah melejari Islam Yang we never heard before Secara mendalam Kita biasanya cuma di doktrin Untuk stay away lah Jangan coba-coba Kita dengar Kita masukin ke dalam hatinya kita Fit With the description That we need All this time Jadi buku yang kosong-kosong-kosong gitu Kita udah tau Kita udah hafal doang otak Nah ini Ini fill in Oke One by one To fill in Derexplain Dari Islam Dari Islam Dari penjelasan Al-Quran sendiri Oke Senjata-senjata ya Al-Quran sendiri Dan saya juga baca buku-buku dasar-dasar Islam Itu tertulis In a lot of books gitu loh So it's not people's worst ya Bukan kata Nih Saya tuh gak pernah ketemu ustad Sebelum saya ketemu ustad Saya siapa Ini gak pernah ketemu ustad Saya agak anti ketemu ustad Karena udah doktrin dari kecil ya Dokterin dari kecil Habis itu saat saya Udah perintah dari orang tua ya Itu Saya gak ketemu ustad sama saya Tidak ada satupun ustadnya itu Saya dari ustad juga agak Aduh gak mau Saya ini gak mau Sama sekali Jadi saya memasukkan Saya belajar dari buku I'll read from books They fulfill what I need They fulfill what my heart miss Lengkap Oke Habis lengkap Kita tuh berasa back to A whole human being gitu loh Kamu gak kayak ngawang-ngawang Kamu gak kayak kadang Ambisi tinggi banget Semuanya kamu gak capai Besoknya hidupmu rasa low banget Enggak Jadi kita stabil sekarang Oke Masya Allah Jadi itu yang kita dapetin Dalam hatinya kita Jadi Jadi salah satu penyebab Jaislin sampai akhirnya masuk ke Islam Karena awalnya nonton debat Awalnya nonton debat Ada temen gue Temen nih ya Iya Emang ada orang masuk ke Islam Karena debat Berarti korban debat Ya tetep biar bagaimanapun Kan debat itu ya istilahnya Tidak dilarang Boleh dilakukan Tetapi sebenarnya ada perintahnya di Quran Janganlah kamu berdebat dengan ahlu kitab Kecuali apa? Dengan cara yang paling baik Ada perintah seperti itu Oke Dan di dalam Quran juga kita diperintahkan apa? Kita tidak boleh mencaci maki Ya Sesembahan orang lain Sesembahan orang lain loh Oke Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki sesembahan orang lain Nanti orang itu akan mencaci alus bermatala Tanpa pengetahuan Perintahnya begitu Itu perintah alus bermatala loh Lo boleh debat Tapi harus dengan cara yang paling baik Oke Nah bedanya gini Sekarang kalau tadi Jaislin cerita Kan Agar berkesankan ada perintah nih Amanah agung Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Bakti Islam mereka dalam nama Bapak dan Bukat dan Duk Kudus Walaupun itu ayat tidak asli ya Iya Cisipan ya Cisipan Walaupun hanya satu ayat Dan di dalam Islam tidak ada paksaan Kita hanya menyampaikan tidak ada paksaan Tapi kalau Kristen gimana? Kalau belum dibaptis kan belum kelar Belum Nah itu bedanya Ya belum menikmati masyidih masih itu beda Pasti kita dekatin Terus akhirnya Ajaran Islam apa yang akhirnya diterima oleh Jaislin? Sehingga Jaislin kok akhirnya mencari tahu untuk bersahadar Dasar-dasar Islam Dasar-dasar Islam Dan dari dasar-dasar Islamannya Dan dari bagian konsep ketuhanan Dan konsep penembusannya kita Penuh usaha kita seperti apa yang sebenarnya Jadi konsep dan konsep Konsep kepada dunia akhiratnya kita Karena sebenarnya kita jaga Pertama kan psikologisnya kita akan terpenuhi Jika kita tahu Tuhan yang betul Benar? Jika kita tahu cara mendoa yang benar Supaya sesusah-susahnya pun kita Hati manusia ini kan berubah ya Susah Mood kita juga belum berubah Nah tapi dengan ada syarat-syarat yang sangat tepat nih Sama Dan semuanya sama Dan tidak harus disikuskan Oh kamu harus pergi ke suatu tempat Baru kamu bisa menyembah Tuhan Itu kan mengikat kita Itu seperti mengikat kita Itu untuk menstabilis diri Nah itu Itu yang paling pentingnya Itu dua ketuhan Ini udah jelas Sudah kamu doa Sudah kamu udah gak perlu peduli yang lain Kamu udah gak perlu pikir-pikir yang lain Seperti itu Only one cup Dan yang ketiga Semua tata cara hidupnya diatur Oke Nah yang keempat Penebusan-penebusan kita jelas Kamu dosa Saya dosa Kita bisa mohon ampun Bukan berarti Tuhan wajib mengampingi kita Tanpa ada penebusan Dari diri kita Jadi penebusannya bukan dari Tuhan Kita tuh memohon Memohon ampun itu artinya Emang kamu berubah Kamu berubah Kalau mengapa ngasih Akan diterima Tapi apakah akan dihapuskan Tidak Itu tergantung apakah kamu ingin melakukan Imbangannya Kamu ingin melakukan Kami ingin melakukan Kami ingin melakukan Kami ingin melakukan Saya misalkan Merebusnya kan Kamu juga harus Ya Nah itu Itu yang menjaga saya Supaya I don't become a very bad person Because I see the potential of myself Untuk menjadi The best person In the bad way Jadi maksudnya gini Berarti Jesslyn Akhirnya bisa membandingkan Konsep keselamatan Yang satu Mau berbuat apa aja Dia sudah ditebus susahnya Yang satu You tanggung jawab Atas perbuatan lu sendiri nih Tapi yang kelihatan biologis Kemana kan Pastinya Berarti akhirnya Jesslyn mengambil kesumpulan Bahwa yang di dalam Konsep keselamatan Dalam Islam Lebih logis Lebih logis Bagus dong Itu juga gini Juga It's going to keep us Supaya kita itu Not take things For granted When things give Give to us very easily Kita akan selalu Ya Yaudah lah Justru tadi saya mau nanya Kalau yang konsep Udah ditebus susahnya Percaya Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saya mau nanya Hitler kira-kira Masuk surga Masa teraka Sudah lah Kalau misalnya Dia berdoa pada Yesus Dia percaya Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tapi dia membunuh 6 juta orang Yahudi Tapi dia percaya Kira-kira masuk surga Masuk teraka Nah suruh kita berpikir aja Logikannya Gitu kan Iya Kan harusnya juga Everyone tuh Don't take the very easy way Semua barang yang very easy way Itu tuh biasa ada tanda-tanya Tanda-tanya Barang yang sudah dapat Menjelaskan Udah itu doang Itu aja yang kamu penuhi Oke terus akhirnya Setelah Memperoleh Dasar-dasar Islam Apa yang Jesslyn Pikirin waktu itu Kepikiran gitu Maksudnya Islam gitu Kepikiran? Waktu itu udah kepikiran Saya cari Maksudnya Mualaf Center Ketemulah Mualaf Center Nasional Apa ya Sofya Iya Sofya Lewat siapa? Di Google Di Google Saya ketik Mualaf Center Saya lihat Mualaf Center Ada nomornya Udah saya hubungi aja Saya langsung bilang Saya pingin Mualaf Terus abis itu Dikasih data Panjang-panjang Terus Suruh isi nama Sudah saya isi Terus saya biarkan aja Saya mikir Oh yang penting Saya udah daftarnya Yang penting Saya udah niat Saya udah mencari itu kan Karena kita tuh Pasti ada merasa malu We don't know how to Tapi saya ada disalahan Kenapa kamu Oh no 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 Enggak saya gak mau ya Sembarangan Saya udah coba jalannya Sembarangan Takutnya Ada misinterpretasi Karena saya dari Kristen Dan saya juga takut Ada juga dokter-dokter Maksudnya saya kan gak tau Islam tak kuat ya Tiba-tiba saya jalan Masuk mesin Saya agak takut ya Agak serem ya Ini apa yang mesti dilepas Apa yang mesti dicuci Apa yang mesti kuduskan kan Atau baju saya Yang mana yang gak ketakut Yang mana yang gak itu Kan saya takut Saya serem Jadi saya mau ke Center Yang khusus itu So I search And ya Emang hidayahnya Allah Itu mudah Yang pertama Harusnya jauh dari rumah saya Itu cukup jauh Kalau misalnya Yang berlaksan Google ya Itu satu setengah jam Di Tangerang Jauh banget Itu Yangnya Sofia kan Itu rumahnya Kakak perempuannya Buat Ika ya Oh iya Nah itu Tapi kan Nah jauh Terus manusia kita Males Jujur Repot Macet lagi Ya macet Repot Datang ke situ Gak tau Ya terus saya gak bisa Baca bahasa Arab Kan aduh Kalau dia susah Baca bahasa Arab Gimana ini Ini kan Fuzik kan Tapi ya Sampai one day Pas Ustad Ustad Ipung Namain Ustadz Kainama Datang Ketemu 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 Kok gak ada videonya Oh yang syahadatin Satu Kan ada dua orang Syahadat ya Yang syahadatin Ibu Ella Itu Ustadz Kainama Yang syahadatin saya Itu yang salah satu Ibu pemilik rumahnya Oh Yang sama Ustadz Kainama Di videoin gak Saya gak masuk Video Tapi saya ada disitu Saya kan ada sebelah Ibu Ella Terus sama saya Jadi doang lah Syahadatin sekaligus Dan itu semua Semuanya dari rumah saya Dan saya ditakuin Sama Ustadz Ipung Waktu itu Saya juga gak tau Namanya Ustadz Ipung Sebenarnya Saya cuma tau pokoknya Eh ya Sofia aja Ini ditata ya Tiba-tiba Gak dimana Ngejeng-ngejeng Dia bilang Mau syahadat Ini gak saya Masih naik kegiatan syahadat Itu apa ya Emangnya kegiatannya Mau diapain Ada acara apa Abis Jadi berfg Dia bilang Syahadat mbak Untuk confet Untuk muslim Saya masih mikir-mikir Ini kan masih Mualaf Center The least Dia bisa nanya Dia bisa nanya Terus bisa ada dalilnya Saya kalau mau datang Saya gak mau datang Terlalu empty Agak malu juga Kita datang empty-empt Gak tau apa-apa kan Tapi yang penting Itu klaim dulu Karena kalau misalnya Kamu udah klaim Kamu udah keiket Kamu tuh akan ada responsability Saya ingin menemukan Tentang responsability itu Responsability itu harus Ditimukan Dibangun Fondasinya masih kuat Karena as usual Mualaf itu kan Apa ya When I already studied right Mualaf itu Sudah kita kembali ke jalan Dan benar Kita kembali ke rumah Bukan dibitraya Bukan sesuai dokter Ini kita bitray-bitray Kita gak bitray Kita berpercaya Selamanya Ajaran Yesus itu baik Itu yang bisa saya sangka Tapi Tidak mencukupi Untuk menjadi Tuhan Tidak cukup Tuhan itu emang Tuhan Sudah Tidak usah dicampur-campur Dan emang tidak boleh Campur-campur Kita harus ciptaan Jangan kita coba-coba Campur-campur Saya sudah mengerti konsepnya Dengan benar Saya sudah ingin dengan benar Saya mau ikat dulu nih Karena nanti Ketika saya back to the right way As usual Iblis bakal ngintai Terus Dengan with my Apa yang With my former profession And my former life My background And everything Biasanya Yang mengganggu kita Akan Iblis yang lebih high level Keren loh Permikirannya High level Karena Kalau masuk yang kecil-kecil Kalah Iblis itu Pasti powerful Pasti juga Iblis itu Made from fire Sesuai diajarkan Gak ajarnya Islam Di kristiannya gak jelasnya Iblis berjasa Tadi bilang Iya Itu patuh Itu patuh Itu patuh Itu patuh Dulu gak kepikiran ya Gak kepikiran Tapi benar Itu gak kepikiran loh But it's a good idea Good to know It's a good information Terus Jadi Iblis yang akan bilang Kita akan Iblis yang sangat tinggi Ketika kamu belum lock in Ya kamu rusah sekuatan aja Untuk push you back Right Ketika kamu sudah lock in Kamu sudah ikatan janji nih At least You can pray You have God At least Kamu punya iman Saat kamu ada masalah Kamu bisa menghadap ke Tuhan Iya betul Itu Kamu bisa menghadap ke Tuhan dulu Sisa-sisanya itu Bisa dipelajari You're a clever person You can study it yourself Supaya Saat when the Iblis Pasti search for momentum Saat kamu lemah Atau apa Serang kamu Kamu sudah siap Kamu sudah siap Mentally and physically Emang itu hidup yang harusnya Kita jalani Hidup yang benar Memang cukup berat Tapi dengan beratlah itulah Baru kita bisa jalannya Kita akan mudah Untuk dipenang Jadi itu Terus hari setelah bersyadat Gimana Masih tau orang tua Tapi kalau untuk Lingkungan sekitar saya dulu Saya meritaunya Nah setelah lingkungan sekitar saya beritahu Ya seperti biasa lah Sudah terlihat Ada yang menolak Sampai menolak Saya cukup bersyukur Posisi saya itu Masih quite strong Sampai kalau kalian tolak itu Akam menyesalkan diri Oh ya saya Saya tahu Saya tahu Jadi it's fine Kalau kalian mau tolak Jika tidak apa-apa Saya juga percaya, tanpa Tuhan saya waktu itu saya kuat, apalagi ada Tuhan. Yakin dong, tanpa Tuhan kekuatan sendiri saya sampai segini, apalagi dengan Tuhan. Mama, saya beritahu kepada kakak saya, karena saya dengan mama itu, we don't contact, we already lost contact for quite long as around 7. Semenjak saya di Jakarta, lost contact, because their family, their mother is quite, ada KDMP, ada sekalian. Jadi sekarang mama belum tahu atau sudah tahu? Semoga sudah tahu dari cici saya. Karena saya memang beritahu, kalau memang saya tidak bisa beritahu langsung, saya beritahu dengan yang sebelahnya, supaya ada penyebaran informasi saya. Akhirnya juga akan tahu, nanti saya akan di-DM, dan lain-lain. Tapi it's fine. It's fine to us, it's fine to open up. Kalau dia tidak menerima, dia ingin memberikan konsekuensi apapun juga, by the end of the time, we are the same human. Dan, salah satu nih ya, ini adalah koin penting. Kadang-kadang orang mau berpindah agama itu masih nggak ngertinya itu gini. Setiap warga negara Indonesia itu dijamin haknya secara penuh oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29. Jadi tidak ada orang tua yang bisa melarang anaknya untuk pindah agama. Paling mereka hanya bisa ya mengatakannya kata-kata seperti itu. Saya juga mengatakan kepada orang tua-orang tua muslim yang anaknya mau murtad. Saya juga bilang begitu. Karena itu hak manusia. Bukan saya berarti saya setuju dengan anak mereka mau murtad, bukan. Tetapi saya memberikan pandangan kepada orang tuanya, jangan buru-buru berpikir untuk ini. Itu sebelum kita tahu hukumnya. Hukumnya kita harus tahu dulu nih. Kalau kita mau bicara dengan anak kita, sejarah keluarga, mengajarkan tentang Islam yang benar bagaimana, itu boleh. Tapi kita tidak boleh memaksa orang untuk tidak pindah agama itu. Melarang undang-undang malah. Melanggar undang-undang. Tak asasi mereka sendiri itu. Tetapi, setiap mu'alaf yang bersahadat di sini, saya selalu mengatakan begini. Kalau sebelum jadi muslim, kamu sudah sayang dan hormat kepada orang tua kamu, terutama kepada ibu kamu, setelah menjadi muslim, kamu harus lebih sayang dan hormat kepada ibu kamu. Itu yang saya selalu pesenin ya. Betul. Karena di Islam, kita menghormati ibu, kadarnya tiga kali lebih tinggi daripada wafah. Betul? Iya. Betul. Dan mungkin kalau memang belum pernah dengar, di Islam kita percaya begini. Setiap roh dan jiwa manusia, sebelum kita jadi manusia ini, kita sudah berikrar di depan Allah SWT. Dulunya, sebelum kita jadi manusia. Kita sudah berikrar kepada Allah SWT bahwa Rob kita, Tuhan kita adalah Allah SWT. Setelah kita menjadi manusia, kita sudah lupa. Memang dilupakan. Jadi ketika seseorang itu seperti Jesslin kemarin berikrar, mengucapkan dua kalimat sahadat, itu sebenarnya Jesslin sedang berikrar ulang. Dan setiap bayi yang lahir, itu fitranya muslim. Muslim artinya, orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Jadi kadang orang masih suka, mungkin kalau teman-teman saudara-saudara kita itu masih bingung membedakan antara muslim dan Islam. Islam ajarannya, muslim orangnya. Orang masih suka, kebalik-balik lah ya. Jadi setiap bayi yang lahir, dia fitranya adalah seorang muslim. Dia menjadi Yahudi, Kristen, Majusi oleh orang tuanya. Tetapi ketika bayi tua nanti besar, mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk ke Islam, seperti kita ini, kita sebenarnya kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Intinya sebenarnya begitu. Dan alhamdulillah, kalau Jesslin semuanya sudah bersadat, berarti semua dosa sudah dihapuskan. Tetapi kebaikannya tetap dicatat. Kebaikannya sudah dihapuskan? Oh iya. Oh kemarin kan dibilangin ya? Enggak. Ada yang ketinggalan berarti. Dosa Jesslin dari akhir balik sampai bersadat, dosanya insya Allah dihapus. Kebaikan? Kebaikan dari akhir balik sampai bersadat, tetap dicatat sebagai kebaikan. Kebaikan. Iya dong. Masa kita, kalau kita istilahnya dosa, cuma dosa doang dihapuskan, itu pahala-pahala saudara-saudara kita yang muslim dari lahir, kan mereka sudah numpuk nih. Nah kita gak punya tabungan gitu. Tegamat gitu. Itu modal awal. Itu adalah modal awal kita. Kebaikan kita dari sebelum kita menjadi muslim. Tetap. Pernah menolong orang miskin, tetap dianggap sebagai pahala kebaikan. Diberi pahala kebaikan. Jangan khawatir gitu. Dosanya hilang gitu. Nah sekarang, sekarang tugas kita apa? Kita sekarang bertugas mengejar ketertinggalan, menumpuk pahala dengan saudara muslim yang dari lahir. Itu yang harus kita kejar. Kalau saya ngejarnya di tikungan nanti. Buat siapa? Buat Jesslin. Berarti kemarin kan sebenarnya kan pergulatannya cukup berat ya? Sampai ke psikolog ya? Tapi bagi saya santai. Karena hidup saya berat. Oh gitu. Tetapi akhirnya... Tapi akhirnya kita sadar. Saat kita release it, kita baru sadar kondisi asli itu begitu. Oke. Jika kita kasih. Maksud saya, pada waktu sebelum mengambil keputusan untuk menjadi seorang muslim, berat. Berat lah. Kita gak tahu mau kemana, kita gak mau tahu arah kemana, kita juga dimasukin agama lain juga. Kita tidak bisa kan. Iya. Very goodly saya masih ada logika. Oke. Sekarang saya mau nanya. Kalau orang Kristen percaya Yesus Tuhan karena Yesus pernah jadi manusia. Betul. Orang Kristen dulu pasti pernah denger gini dong, pendeta pernah mengatakan, Tuhan itu maha kuasa. Karena dia maha kuasa, kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Jadi Tuhan karena maha kuasa, dia bisa berkuasa menjadi manusia. Betul. Betul. Sekarang Yeselin, jadi orang Kristen kan percaya Yesus sebagai Tuhan karena Yesus pernah jadi manusia. Karena terlihat. Sekarang udah jadi muslim, Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlihat. Gimana? Harusnya Allah itu tidak bisa terlihat dengan mata kepala kita supaya kita tidak mengomong-omong sesuatu. Bahaya karena saat kita melihat ada representative, oh misalnya ini badai tubuhnya seperti ini, mukanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Memang trust it a lot sampai kita melupakan bahwa kita harusnya trustnya itu keimanan di kita. Bukan bentuknya. Bentuknya dan harusnya Allah itu kita tidak bisa melihatnya. Kalau bisa terlihat, kasih yang buta ya? Iya, betul. Kasian yang buta. Berarti tidak adil gitu ya? Tidak adil. Tidak adil. Dan istilahnya begini, Allah itu memang harusnya tidak. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Manusia mana yang punya kemampuan untuk beri-mampuan. Sesuatu yang ada, kan tidak harus bisa dilihat. Betul. Matahari bisa. Kita bisa lihat. Berapa lama kita bisa melihat? But dikenal, Tidak bisa. Jadi kuasa jika saudara tinggi adalah harusnya kita tidak bisa melihatnya lagi. Angin ada ya? Tapi kita tidak bisa melihatnya. Tapi ada anginnya. Betul ada. Otak ada enggak otak? Ada. Bisa lihat enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kita percaya ada otak kan? Iya. Kita punya otak kan? Kita punya otak. Jadi kita tidak harus bisa melihat untuk percaya bahwa Allah SWT itu ada. Tidak perlu. Dan kalau di Islam, Allah SWT itu punya sifat mustahil. Which is? Tonton begini. Ini saya kembali lagi nih. ke konsepnya Kristen. Kalau pendeta bilang Tuhan itu maha kuasa, maka dia bisa menjadi manusia, kira-kira Tuhan bisa enggak jadi iblis? Bisa? Bisa. Benar. Kalau berdasarkan konsep yang sama bisa dong? Iya. Sekarang Tuhan maha benar atau maha baik? Atau maha jahat? Harusnya maha baik. Semua baik. Ada sifat jahat enggak? Harusnya tidak ada. Iblis? Jahat. Jadi bisa enggak? Yang maha baik sekaligus pada saat yang sama juga menjadi jahat? Tidak bisa. Tidak bisa. Itulah Tuhan tidak bisa menjadi iblis. Betul. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi iblis, sama juga Tuhan juga tidak akan bisa menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia kan tidak maha suci. Tidak. Kita akan berdosa. Tidak maha benar. Betul. Kalau mau membatasi, justru kalau kita mempercayai Tuhan yang maha kuasa itu bisa jadi manusia, kita justru merendahkan Tuhan. Betul. Karena Tuhan itu tidak sebatas itu. Tidak bisa kita lihat. Kita akan tidak bisa membayangkan seperti apa. Itulah kenapa dalam agama itu sebenarnya yang paling utama adalah keimanan. Karena iman satu-satu yang paling bisa kita berikan. Itu adalah kesembahan kita yang paling suci. Yang harusnya kita berikan kepada Allah. Betul. Masa Allah. Mudah-mudahan aja yang cepat jadi Ustazah ya. Amin. Orang pinter bahasa itu biasanya lebih, apa namanya, lebih cocok buat jadi Ustazah. Because maybe we have the feel of the language. It's like this. Kalau kita membaca suatu language dalam bahasa asli itu, ada beberapa hal yang sebenarnya kita tidak bisa terjimakan kepada orang lain. Kita terjimakan itu hanya untuk membantu orang yang bisa berkomunikasi. Supaya kalian bisa membaca. Paling kalian itu, oh, aku yang ngomongin sama saya, loh. Tapi ya, oh, ini entah apa, gitu loh. Or, I'm talking about earth. Nah, ini nih, earth yang gue ngomongin. Tapi kita akan tidak bahas sampai the component of the earth, sama-sama semuanya, kan terpemungkinan tidak. Karena itu the feel of the language. Itu juga kenapa saat kita membaca language-language, kalau misalnya yang udah punya kontradiktif, ini kayak, ini apaan? Oh ya, di video yang kemarin sama Ustaz Ipung, sempat nyebut-nyebut perjamanan kudus ya? Iya. Ditanya tuh kan, proti sama anggur. Asalnya dari mana? Betul. Belum tahu ya? Belum. Itu karena ada perjamu kudus dengan murid-murid kesus. Perjamuan terakhir. Yohannes 6 ayat 51 sampai 54, kan? Iya. Inilah tubuhku, inilah daraku. Makanlah tubuhku dan minumlah daraku untuk mengenang atas aku. Betul. Barang siapa makan tubuhku dan minum daraku akan memperoleh duping kekal. Betul. Itu mirip dengan Covintex, tau nggak Covintex? Teks. Teks di atas peti mati. Oh, oke. Covintex namanya, inskripsi, mengenai siapa? Dewa Osiris. Dewa Osiris, tubuh dan darahnya juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum daraku Osiris memperoleh hidup yang kekal. Tapi itu dia, itu konsep yang, therefore me, you should not touch that. Itu akan menggeserkan iman kita sekali. A lot of people, because a lot of people I see, mereka memang mengambungkan roti dan anggur dibanding iman. Maksudnya kan nggak boleh. Oh, tidak anggurnya itu, it's just part of tradition, maybe. Mungkin aja part of tradition. Ya, tapi menurut saya gini, orang Kristen tidak menyembah roti dan anggur. Mereka tetap menyembah Yesus, Bapak, dan O Kudus sebagai satu Tuhan. Tuhan yang Esa. Tetapi pernah mikir nggak dulu waktu sebagai Kristen, kenapa kok pribadinya cuma tiga? Nggak boleh. Tidak boleh memikirkan seperti itu. Kenapa nggak lima, kenapa nggak sepuluh, kenapa nggak dua puluh, kenapa nggak sepuluh. Kenapa nggak sepuluh, kenapa nggak sepuluh. Pernah dengar Aristoteles kan? Yes. Dia bilang apa? Menurut perkataan orang-orang Pythagoras, alam dunia ini memang dibatasi dengan tiga. Awal, tengah, akhir. Maka itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Berapa lalu? Not bad. Tapi itu benar simulah konsep epreny. Betul, betul. Coba baca buka nih. Di Matthius 27. Ini ada contoh lagi nih. Matthius 27. Ini jadi kepanjang dikit, nggak apa-apa ya. Sudah dibuking masalah. Sudah dibungu untuk agak panjang dorasinya maksudnya. Matthius 27 tentang apa nih? 51. Oke. Matthius 27, akhir ke-51. Dan lihatlah tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang mati. Orang kudus kan? Bangkit dari kubur. Masuk kota, ketemu banyak orang. Banyak orang. Kira-kira kalau ada satu aja, ini kan nggak usah banyak nih. Ini kan banyak nih. Orang udah mati, bangkit dari kubur, namanya apa? Zombie. 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 Kira-kira heboh nggak? Heboh lah. Heboh lah. Heboh. Tapi masuk kota lagi kan? Iya, diusir pasti. Apakah bentuknya cuma tulang belulang, atau masih ada dagingnya, atau masih pakai baju. Kita nggak tahu ya, ini kan cerita kan? Betul. Tetapi yang cerita ini cuma matius. Markus nggak pernah cerita, Lukas nggak pernah cerita, Ioannus nggak pernah cerita, Paulus nggak pernah cerita. Gimana kira-kira? Petrus nggak pernah cerita, Ioannus nggak pernah cerita. Ini masuk akal. Ini ternyata mirip dengan festival antesterea di Yunani kuno. Festival untuk memperingati orang yang sudah mati, bangkit dari kubur, masuk ke dalam kota. Pertanyaannya, yang sudah bangkit akhirnya mati lagi apa nggak tuh? Harusnya mati lagi dong. Iya, memang nggak diseritain ya. Nggak diseritain, tapi harusnya mati lagi. Berarti keluarganya hidup dengan mayat gitu. Nggak boleh. Kenapa nih? Menampakkan diri kepada banyak orang. Tapi begitu. Nggak bisa ya meninggal. Maksudnya adalah, ini ada kemiripan dengan cerita-cerita pangan. Apakah kebetulan ini mengadopsi dari pangan? Tidak dong, karena ini kan disusul. Cuma nanya nih. Terus tadi yang tiga pribadi, orang Pitagoras bilang gini kan. Sekarang di Sumeria, Babylonia, Persia, India, Mesir, Eropa, bahkan sampai Eropa Utara. Semua ini menyembah Tuhan yang triad. Traiun. Jadi Tuhan yang tiga, tapi satu, satu sama tiga. India kan trimurti. Di Babylonia itu ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Itu Trinitas juga. Bahkan itu Trinitas pertama kali di dunia, sebelum ada Kristen. Dia bisa dibuktikan? Bisa. Silahkan cek buku-buku. Namrus, Tamrus, Semiramis. Itu Trinitas pertama. Di Sumeria juga begitu. Mereka menyembah Dewa-Dewa yang tiga. Di Persia juga begitu. Ada Harumazda, ada Mitra, ada yang lain macam. Jadi, a little bit similar ya, jika di Meningka ada Trinitas-Trinitas yang lain juga. Di Mesir, ada siapa? Ada Osiris, ada Horus, Ra. Osiris, Aisis, sama Ra. Nah, prinsipnya semua sama tiga. Dewi Madonna, memang Dewinya satu, tapi mukanya tiga. Tetap tiga. Semuanya tiga, gitu. Nggak ada yang empat, nggak ada yang lima, nggak ada yang sepuluh. Mungkin ada kesamaan-kesamaan, dimana itu seems like it's adaptable. Yes. Kemarin saya baru posting satu buku, gitu. Wilduran namanya. Dia bilang, Kristen tidak menghancurkan paganisme, tapi mengadopsinya. Nah, ide, ide mengenai ketuhanan Trinitas, datangnya dari mana? Dari Mesir. Jadi, ada kemungkinan besar memang ada di Adobe, karena idenya berasal dari tempat situ. Betul. Nah, di Quran, ada ayat di Attaubah ayat 30. Kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Uzair. Uzair. Kalau di Bible, Ezra. Beda-beda ya? Ya, itu hanya istilahnya. Ya, hanya istilahnya. Diberani dan Arab ya. Betul. Tapi kalau misalnya dengan teman-teman kita akan dibilang berbeda orangnya, kan? Di sini Ezra, di Quran, Uzair. Oke. Kemudian kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Oke. Mereka mengatakan itu berdasarkan orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya? Ya, itu tadi. Yang sudah menyembah Tuhan yang tiga tapi satu, satu tapi tiga. Jadi, tidak banyak adaptasi lah. Tidak ada yang lakukan di dalamnya. Ini yang nulis anak misionalis, nih. The paganism. Mau bacanya tertahan. Christianity. Karena tidak akan diakui. For Revan, after there is a lot of denialism. Denialism and Christianity itu kita diajarin cukup. Lampang salib. Dari mana? Dari kuil Sarapis. Di Mesir. Which belongs to? Dewa Sarapis. Dewa Sarapis adalah Tuhan yang diangkat oleh Raja Ptolemi. Jadi, enang kalau kita tidak tahu Tuhan. Kita memang sebenarnya Allah rafas, maybe dasar mereka. Nah, gitu. Ya, jadi tadi ada roti dan anggur. Ternyata sudah ada di zaman Mesir. Berapa ribu tahun sebelum Yesus. Eh, yang satu lagi gue mau kasih lihat. Tengok disini. Tentang ya, sebelum. Tentang ya. Jangan kaget ya. Tentang. Jangan kaget ya. There was 16 crucified Savior. 16! So, God, maksudnya Yesus bukan satu-satunya yang disalibkan untuk menjadi juruselamat. Yesus ya, dalam dunia modern sekarang, yang terakhir malah. Ini sebelum ada Yesus. Jadi kan judulnya Christianity before Christ. Yes. Konsep Tuhan yang mati, kemudian bangkit, menjadi juruselamat. Itu adalah konsep yang disebut dengan Christianity before Christ. Sebelum ada Yesus, sudah ada konsep-konsep seperti itu. So, it's very possible for adaptations itu banyak dilakukan from the previous concept. Untuk menggambarkan. Ya, inilah yang disebut dengan orang-orang kafir sebelumnya di surat atau bahaya 30. Sekarang orang Kristen kan sangat menolak kalau bisa dibilang kafir, karena saya seperti... Gini, kafir sama pagan itu beda. Kalau yang menciptakan kata pagan, itu siapa? Itu malah orang Kristen sendiri pada zaman awal. Iya. Orang Kristen menyebut orang-orang yang tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat, mereka sebut pagan. But actually, if you don't really read it, kita misalnya kayak... I never read paganism. Like the book yang about Christianity, the paganism. Atau kayak paganism yang berkaitan dengan Christianity because it's quite... It's quite kalah bisa kita melakukannya, kan? Tapi, if you just think logically, a little bit, little bit like this, and then you read some stuff outside, Oh, pasti bisa melihat kesemilirati-nya. Betul. Karena tinggi. Betul. Tingkat kesemilirati-nya itu sangat tinggi. Betul. Dimana sampai at one point, if you just open your eyes a bit, jangan cuma dibetakkan. Oh, because you follow another people, bisa melihat. Pendeta akan bilang begini, oh, itu hanyalah kemiripan-kemiripan superficial, kata-kata. Tapi it cannot be, karena tertulis. Iya. Oke, dibilang superficial, tapi banyak sekali gitu yang mirip. Iya, betul. Dan tertulis. Kalau satu, dua, okelah, kebetulan itu mah. Tapi kalau banyak, masa kebetulan gitu. Jadi ya, gimana ya? Kayak contoh misalnya disini. Tadi kan, teriat ya, Tuhan. Itu udah mirip semua. Dagi apa? Roti dan anggur, pagan. Juga yang mayat-mayat yang bangkit. Jadi itu benar, itu emang dari pagan ya? Enggak. Karena ini, previously my konsep aku menyemakannya itu karena memang I quite read the pagan, tapi ajaran pagannya, not about the Christian. That's why we can come to the conclusion bahwa roh tidak anggur itu... Tapi gabungan ya, gabungan ya, antara paganisme dan helenisme. Do you know? Tadi kan Bible itu bilang, ini paganisme nih. Paganismenya itu diambil dari konsep tiga Tuhan yang satu. Tiga Tuhan, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Itu dari paganisme. Tetapi konsep helenismenya kan juga gak ketinggalan. Iya. Dia sayangnya percampuran dua konsep yang... Jadi, hard to say this holy Bible. Ini saya berbicara berdasarkan buku ya, bukan asumsi saya loh. Ini buku-buku ini juga mengatakan hal yang demikian loh. Jadi bukan asumsi saya, saya gak berani asumsi sendiri loh. Semua ada di sini. Jadi kalau para pemerintah membaca, silahkan. Bisa tunjukin. Ini yang nulis Arthur Weigal. Paganism in our Christianity. In our lo ya, bukan in there lo ya. Berarti kan dia juga orang Kristen nih. Iya. Dia ngaku bahwa di dalam agama dia ada paganisme. Karena only from the question itself, kalian bisa belajar. Akhirnya, dalam. Ini The World's Sixteen Crucified Saviors, Christianity Before Christ, Hesley Graves. Jadi, sudah ada 16 Juru Selamat Dunia yang disalib. Jadi, kekristianan sebelum Kristus. Saya banyak ada buku-buku yang lain. Tentang ini ya. Ya oke lah, ini bahasanya mungkin agak panjang. Tetapi ya gitu. Oke. Saya senang sekali, Jacqueline bisa datang ke tempat ini ya. Satu jam. Satu jam setengah. Saya membuat sempatan ini banget memang. Nah, gini maksud saya. Boleh dong kasih pesan dong buat penonton-penonton yang muslim maupun yang belum muslim. Saya sebut yang belum muslim, bukan non muslim. Baik. Belum muslim artinya dia suatu-suatu bisa muslim. Amin. Silahkan dong, silahkan. Oke. In conclusion sih, it's like this. If you say, kalau misalnya kita mengatakan you want to choose our religion, please choose it wisely. Please don't just choose it karena, oh karena saya ikut orang. Karena memang, for example, you married, or just because it's from your parents gitu. By the end of the time, the religion is for yourself. It's for your own safety. Yang untuk selamatannya kita. Padahal saya kira di akhirat itu, karena menunjukkan itu hanya milik kita. Dan ini, you are given, God already gave us, lodges, our brain. Itu harus dipakai. Kalau God memberikannya terus, Anda tidak memakainya, Anda membiarkannya, Anda cuma bilang, ya sudah ikutin orang, because it's easy, it's simple. Lebih baik tidak diberikan. Ya, betul. Dibanding disia-siakan. Betul. So, when you already got that, habis itu tidak diperbukirkan dengan baik untuk memilah-milah apa yang benar, apa yang tidak, untuk menverifikasi. To choose wisely, like our time is limited in this article. By the end of the time, kita harus melakukan pilihan terbaik untuk paling tidak mensecure our afterlife. If you don't want more, kalau misalnya you don't really understand the concept of our life, fine. Untuk mensecure, hidup kita di dunia ini cukup teratur. Kanan seperti ini, human without rule is animals. Right? Dan kita ini cukup barbar jika kita ada peraturan. Jadi, kalau misalnya kita mengikuti agama di mana kita itu, tidak dikontrol, tidak dikontrol dengan baik. Kita akan liar, kita akan cukup wild. And that's dangerous for ourselves. Bukan untuk orang lain, ya? Berbayang untuk diri kita sendiri. Kita akan, one day, kita akan merasakan what is the price yang selama ini kita bayar. Jadi, lebih baik sebelum kita melengkas, belum apa, dibaca dikitabui dulu. Supaya ada panduan-panduannya. Kalau ada dangerous, ya sudah lihat yang ada danger sign. Supaya danger signnya bisa keluar. Nah, that way you can, hopefully you can do much more better life. Dan yang pastinya, it's a much safer way untuk menjamin bahwa, oke, kita sudah menakutkan pilihan yang benar. Karena pilihan ini sudah kita pikirkan, sudah kita buktikan, dan sudah kita analisis dengan sempurna. Buat para muslim? Kalau buat para muslim, you guys should be very grateful, ya? Kalian kalau para muslim, harus sangat grateful. Karena, like this, kesulitan-kesulitan warahmat seperti kita, and then we have to fight out first. Fight out, habis kita fight out, kita masih harus di fight dengan semua orang, dengan another people yang tidak menerima, karena ya, seperti begitu. Ada doktrin-doktrin dari luar yang akan melimit us. Tantangan kita itu sudah sangat berat. For those who have put in muslim, you just need to do. Dah, beres. Do consistently until the end of your life. Masya Allah. And done. Bentar lagi, usah aja nih. Masuk pesanjang tiga bulan itu. Amin, semoga bisa ya. Sik, alhamdulillah. Kasih minum, nggak diminum, coba. Oh, udah. Saya suka dikomplain sama penonton. Itu kamu nggak dikasih minum. Ini kasih minum, nggak diminum-minum. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, pokoknya, kita sama-sama mendoakan ya, Jasya. Ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, dan khusul khotimah. Sudah tawar dia khusul khotimah? Belum. Mati dalam keadaan Islam. Yang paling penting, ya. Itu yang paling penting. Setiap nabi-nabi, memberi pesan kepada anak-anaknya selalu begitu. Janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan Islam. Islam artinya, berserah diri kepada satu pencipta. Muslim adalah orang yang berislam. Alhamdulillah, senang sekali. Ngobrolnya seru banget ya. Ngobrolnya seru banget, kalau sama Jaslin nih. Saya juga udah ngincer nih, dari kemarin nih, harus ketemu mu'alafnya seperti ini nih ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa saling, kalau misalnya ada pertanyaan, atau apa yang nggak jelas, tentang Islam, apa aja, silahkan tanya. Ya, ada Bu Etika juga. Nanti saya kenalin dengan teman-teman dari komunitas mu'alafah ya. Mu'alafah. Jadi ini mu'alafah cewek semua. Oh, nanti ada. Namanya mu'alafah. Yang lebih sempit dari Jaslin juga ada. Tenang aja. Biasanya memang begitu ya, kalau kita ngeliat orang Indonesia, pakai hijab, udah biasa. Tapi kalau ngeliat orang Cina, pakai hijab, waduh itu kayak... Lain, bener. Lain, kan. Kayak yang harus liat berkali-kali kita juga. Kalau kita pas ngacau pertama kali, ya kita lihat, siapa? Ya, ngomong-ngomong tadi, kalau lupa nanya, di kantor gimana ngeliat pakai hijab gitu? Ada masalah. Mungkin mereka memasalah hati ya, tapi kalau menunjukkan itu kan akar. Tapi keren ngomong. Eh, yang ngomong-ngomong, sudah nikah belum sih? Belum. Lagi nyari nggak? Ya, masa pencarian. Tapi tidak mencari... Bukan lupa kan ya? Biasanya begini, biasanya begini. Ini kalau gue... Kalau gue podcast, itu biasanya kalau yang belum nikah, banyak komen. Kenalin dong, minta nomernya dong, minta IG-nya dong. Makanya harus ada pencet. Jadi memang pemahamannya itu luar biasa. Ya suka, tidak suka, memang dia dari gereja. Bukan asal-asal buat. Bukan ngarang-ngarang. Seperti Murtadin itu ya. Kalau Murtadin itu kan anak Kiai, juara MTQ gitu kan. Juara MTQ, tapi terbukti bohong. Bahkan masuk penjara jadinya. Nah, kalau mereka suka ngarang-ngarang Murtadin odong-odong. Terutama channel-channel pengepul Murtadin itu. Yang Kristen disuruh menyamar jadi Murtadin. Begitu Al-Fateha, waduh, hancur. Bahkan ditanya, subuh berapa rakaat? Lima. Waduh, gila. Luar biasa ya, sholat subuhnya lima rakaat. Isa berapa rakaat? Oh, Isa sudah jadi tiga sekarang. Wah, luar biasa mereka ini. Jadi, banyak sekali kalau kita lihat kesaksian Murtadin ini, kacau sekali teman-teman. Dasar-dasar Islam aja mereka nggak tahu. Ngaku Murtadin, ngaku anak Kiai, ngaku Ustadz. Wah, luar biasa. Kalau mereka tuh memang suka menipu. Tapi kalau Jesseline ini jelas, berani mengungkapkan di mana gerejanya, teman-temannya siapa, silakan cross-check. Kalau kita ini kan berkata kebenaran, kita nggak perlu takut untuk di cross-check. Ya, untuk di konfrontasi langsung. Kalau perlu, yaudah kita konfrontasi. Kita buka-bukaan data. Jadi, Jesseline ini benar-benar akan membuat polikardus ini kejang-kejang tentunya. Dan kita akan coba lagi ya, untuk mengeksploitasi. Apa saja sih, pemahaman-pemahaman Jesseline tentang gereja ini, tentang ajaran sebelah ini. Bahkan, Jesseline mengaku ya, bahwa dia sempat didoktrin untuk membenci Islam. Wih, ngeri ya teman-teman. Ngeri. Bahkan, kalau kita lihat, ini Andri Tunggal tuh sampai berjilid-jilid dia bahas Jesseline. Banyak sekali dia bahas. Saya nggak tahu apakah ada hubungan saudara atau apa gitu ya. Kalau kalian lihat, nah ini, muhalaf bongkar aid gereja. Agak lain mereka ini gitu kan. Bahkan, Jesseline dengan terang-terangan mengajak Andri Tunggal untuk berdebat. Jadi, tantangan langsung dari Jesseline kepada si Andri Tunggal ini. Si organ Tunggal ini untuk perani naik ke panggung untuk diskusi. Untuk, ya, kita coba bandingkan. Coba kita tes keilmuan. Jangan cuman bacot-bacot aja gitu. Masalahnya Andri Tunggal berani nggak? Soalnya kita lihat agak, agak-agak gimana gitu ya. Nggak pernah berani dia untuk diskusi. Cuman berani monolog. Cuman berani meng-counter video orang. Tapi kalau satu panggung untuk diskusi, untuk debat, nggak pernah kita lihat. Bahkan seumur hidup ya, saya belum pernah melihat Andri Tunggal ini berani untuk berdebat. Nggak berani teman-teman. Dia mirip dengan tanpa ragi. Pengecut. Bahkan tanpa ragi, kalau kita datangi juga kabur. Kan gitu. Jadi memang mentalitas-mentalitas pecundang ini ada di dalam diri mereka. Bagaimana? Kita maklumi aja lah. Namanya juga Polikardus. Nanti kalau ketahuan botolnya, kalau kita bongkar kebodohannya di depan publik, nanti nggak ada lagi pengikutnya. Kalau nggak ada pengikutnya, nanti nggak makan mereka. Karena mereka butuh donasi. Mereka butuh dukungan dari donatur-donatus Islamphobia. Donatur-donatur Laskar Polikardus. Jadi, ya sudah lah. Biarkan aja mereka ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Nanti kita akan undang Jeselin ya, untuk diskusi. Ya, supaya kalian lihat langsung. Dan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan coba kita tanyakan dan kita sampaikan ke Jeselin. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.